Ruh, dimensinya, karena datang dari Allah, dimensi Rabbani dari kata Rabb, membawa sifat taqwa, masuk kepada jasad. Jasad ada ikhtiar manusia, manusia tinggalnya di bumi, makanya dimensi arodi, disebut dimensi arodi. Membawa fujur. Setelah terkumpul taqwa dengan fujur, maka ruh berubah menjadi nafas. Saya mau tanya, tadi sudah kita sampaikan. Kalau baik berkumpul dengan buruk, selalu nyambung atau tidak? Selalu berlawanan. Jadi perhatikan rumus Qur'annya, baik hanya akan ketemu dengan yang baik. Yang jelek hanya akan nyambung dengan yang jelek. Baik dengan buruk itu tidak akan ketemu. Antum datang dari sini, ada yang pakai koko, Masya Allah, yang pakai jubah. Ibu datang berangkat ke sini, walaupun tidak kenal, tapi Anda berpapasan di jalan, karena kemistrinya nyambung, orang baik ketemu orang baik, itu minimal akan saling sapa. Assalamualaikum. Minimal tanda. Saya lewat pakai koko, antum pakai jubah. Itu bisa sapaan, walaupun tidak saling kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Tapi maaf, misalnya, ada orang baik, pakai baju koko, pakai peci, lewat. Berpapasan dengan seorang, misalnya, pakai kaos, kaosnya juga tipis, misalnya, bertato, mabuk sambil jalan. Bisa enggak, sapaan? Assalamualaikum. Kemana, Pak? Enggak. Pasti lewat saja, gitu ya. Lewat, saling berbentangan. Orang mabuk ketemu orang mabuk, mungkin nyambung. Masya Allah. Di sini yang jadi persoalan. Takwa, ketika berkumpul dengan fujur, yang jadi persoalan, kumpulnya di satu tempat, di sini. Di nafas. Ini yang menyebabkan keadaan seseorang, nafasnya tidak pernah tentram. Kadang selalu bergolak. Antum sedang ta'lim, tenang. Begitu keluar dari sini, gelisah lagi. Sedang baca Quran, tenang. Begitu selesai ditutup, enggak tenang lagi. Pernah merasakan itu? Karena selalu bergolak. Perhatikan, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tidak pernah tentram, selalu terbolak-balik, bergolak lagi, bergolak lagi. Itu disebut dengan kolbu. Kolbu namanya. Dari kata kolubak. Sesuatu yang tidak pernah tentram. Kolbu. Jama'nya kulubun. Kulub. Pernah ingat doa ini? Yang diajarkan Nabi. Ya muqallibal. Fadbit kulubana ala. Dini. Masya Allah. Perhatikan. Ini doa bagus sekali. Misal, kalau Antum sudah istiqamah dalam satu ibadah. Misal, sudah mulai senang tahajud ini. Senang tahajudnya, Amal. Maka baca doa ini. Ya muqallibal kulub ya Allah yang menguasai keadaan kolbu kami. Yang kadang-kadang masih naik, masih turun, masih senang, masih tidak. Mohonkan pada Allah. Mohon jaga. Jaga istiqamah keadaan kami ini supaya tetap konsisten dalam ibadah ini. Karena belum tentu bisa terus Pak. Mungkin Antum tiba-tiba sedang akan tahajud. Datang SMS berita mengatakan, Eh pertandingan bolanya akan mulai nih sekarang. Yang tadinya gak ingat, bisa ingat. Ibu sudah mau bangkat nih, sudah mau kesini. Di jalan, Masya Allah, sudah siap-siap. Mau belok ke Nurul Bahri. Tiba-tiba BBR-nya bunyi. Jum, cepat. Bawa kelapa gading diskon 90%. Itu gak mudah. Ya muqallibal kulub ini. Kol. Kol. Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nafes. Ini tempatnya. Sifat yang ada di dalam nafes itu disebut dengan kolbu. Jamaknya kulub. Jamaknya kulub. Karena selalu bergolak, sebetulnya kolb itu bukan tempatnya, itu sifatnya sebetulnya. Sifat pergolakannya. Cuman, karena pergolakannya ini semakin banyak dibahas, itu yang sering mengemuka, maka sebagian orang menyebutnya sebagai tempatnya, bukan sifatnya. Kalau ditanya, nafes ada di mana? Di dalam kolbu. Seperti dua hal yang sama. Dua hal yang sama, padahal berbeda. Pelan-pelan. Dari sini, Nabi pernah menyampaikan. Kalau keadaan kolbu kita bisa didominasi oleh sifat-sifat yang baiknya, maka sifat baik ini yang cenderung akan mengarahkan kita pada kebaikan dalam hidup. Sebaliknya kalau dalam kolbu ini misalnya, mohon maaf, pergolakannya lebih didominasi oleh sifat nafsunya, yang jeleknya yang muncul, ini yang berbahaya. Ini yang akan mendorong aktivitas kita cenderung pada keburukan.